Apa perkembangan terbaru penggerbekan rumah terduga teroris RS di Kabupaten Bandung, Jawa Barat? Kita segera bergabung dengan Saufat Endrawan langsung dari Polsek Marga Hayu. Saufat, sejauh ini apa perkembangan terkait penggerbekan rumah terduga teroris? Baik, ini rumah terduga teroris. Teroris RS masih tetap dijaga oleh Kepulisian, meskipun pada saat ini, Kepulisian sudah ditabut oleh Kepulisian. Sementara itu, maka dari penggerbekan tersebut, kedua orang tua terduga, yaitu Tidak Kuliana dan Tidak Surini, dalam keadaan sakit. Dan mereka menganggap, tidak terima dengan tujuan yang menimpa anaknya, karena manusia anaknya itu adalah orang baik, tidak ada tanda-tanda terlibat dalam keanggotaan teroris. Lantas apa hasil penggerbekan yang dilakukan oleh aparat Kepulisian? Iya, hasil penggerbekan dari Kepulisian, Kepulisian menemukan satu buah kantor yang diduga, itu adalah alat-alat yang ada dugaan bahwa dia terlibat dalam akwat keboman. Terus juga ada alat-alat senjata tajam, seperti pisau dan golok, serta ada beberapa buah buktu yang mempelajari tentang jaringan teroris dan cara membuat bom. Sementara menurut Kepulisian Jawa, bahwa jaringan mereka itu melakukan perhatikan bom itu tidak ada pelatih, namun mereka mengirim dengan rea atau internet yang berasal dari medsos. Apa benar RS merupakan berkaitan dengan pelaku bom panci di buah batu, Saufat? RS sangat jelas terbukti, karena dari pengakuan dia juga selain itu sudah hasil insetikasi bahwa membenarkan bahwa ada data nama dia, dan RS tidak ikut terlibat di dalam perhatikan bom panci tersebut. Dan menurut Kepulisian Jawa, dia akan terlibat di dalam perhatikan di beberapa titik di kota Bandung beberapa minggu mendatang. Untuk keburu ketangkap sehingga polisi bisa mengantisipasi terjadinya perhatikan-perhatikan yang akan terjadi kiri. Lantas apa langkah selanjutnya aparat kepolisian? Apakah nanti akan kembali menggeledah atau menangkap jaringan lainnya? Menurut Kepulisian Jawa, pada hari Sabtu dan juga Semin, itu akan beberapa jaringan yang akan ditangkap dan digeledah. Di antaranya adalah di wilayah Purwakarta dan juga di Indramayu. Konon katanya bahwa ada juga serang dari kota Bandung yang saat ini masih diintar keberadaannya oleh Kepulisian Jawa. Baik, terima kasih Salfat Endrawan, melaporkan langsung dari Polsek Marga Hayu. Baik, selamat juga.